Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 26. Pengurungan pasukan barisan dari Ihtian Heng. Pertempuran dasyat. Diam-diam Honping pun sudah siap. Sesaat menyadari bahwa tabung emas itu tentu mengandung alat berbahaya, ia tak mau sembarang menempuh bahaya. Cepat ia menghindar ke samping. Gerakan orang baju hitam itu tak cepat. Begitu Honping menghindar, ia pun pelahan-lahan baru menarik kembali tabung emasnya. Honping kerutkan dahi lalu mengangkat tangan dan lepaskan pukulan dari jauh. Serangkum hawa berisi tenaga dasyat, segera berhamburan melanda orang itu. Tiba-tiba orang baju hitam itu mengisar dua langkah ke kanan, setelah menghindari pukulan, cepat ia meluncur ke samping Honping. Kali ini gerakannya amat cepat, lain dari yang tadi. Honping agak terkesiap lalu balikan tangan menghantamnya. Orang baju hitam itu berputar tubuh dan melangkah setengah meter ke samping kiri, lalu dorongkan tabung emas ke muka. Segumpal asap tebat menghambur keluar. Tetapi karena Honping sudah berjaga-jaga, begitu melihat sesuatu yang tak wajar, cepat ia loncat melambung ke udara. Asap yang menyembur keluar itu amat kuat sekali gerakannya. Sesaat Honping melambung ke atas, tempat ia berdiri tadi pun sudah dihambur oleh semburan asap tebal itu. Apakah asap itu tanyain Yeo Bun Giao kepada Kim Lo Ji? Kim Lo Ji gelengkan kepala, entahlah, tetapi sudah tahun 2010-an tahun yang lalu Ihtian Heng melatih barisan sacaplak kong. Dia melatih dengan giat sekali. Maka dapat diduga kalau barisan itu tentu sukar dihadapi, melihat semburan asap tak mendapat hasil, si baju hitam cepat menarik tabung emas lalu tangan kirinya memutar bawah tabung dan diarahkan kepada tubuh Honping. Di tingkah sinar matahari tampak belasan utas benang putih meluncur ke arah Honping. Kecepatannya melebih segala senjata rahasia yang manapun juga. Demikian pula dengan jarak yang dapat dicapai, juga lebih jauh dari senjata rahasia lainnya. Melihat itu gentarlah hati Cha Cucing. Diam-diam ia menimbang, menilik bentuknya yang begitu halus dan kecil, teranglah kalau benda itu sejenis jarum beracun. Kecepatan dan jaraknya yang dapat dicapai, tak mungkin jarum Hang Wi Ciam dari Margaca dapat menang. Menilik naga duanya, jarum Hang Cicin yang menggetarkan dunia persilatan itu bakal diganti dengan senjata tabung emas itu, Honping pun terkejut. Baru setombak menghambur, benar-benar warna perak dari tabung itu sudah berhamburan semeter luasnya sehingga sukar dilihat lagi. Maka dengan mengempos semangat, Honping rentangkan kedua tangan dan tiba-tiba melambung setombak tingginya lagi. Ia tak tahu apakah gerakan melambung lebih tinggi itu dapat terhindar dari sasaran senjata rahasia yang aneh itu. Maka setelah mencapai ketinggian setombak itu, cepat ia berjumpalitan dua kali dan meluncur turun sampai 4-5 tombak jauh ia. Ilmu meringankan tubuh yang diunjukkan Honping, melambung ke atas lalu di udara melambung lagi setombak tingginya, kemudian berjumpalitan sampai dua kali dan meluncur 4-5 tombak, benar suatu kepandayan yang jarang terdapat di dunia persilatan. Bahkan Ihtian Heng sendiri pun terkesiap heran. Sedangkan N.I.O. Bun Giau, Cha Chu Jing, Ting Yan, San, Leng Kong Siau, wajahnya berbah. Sebentar gelisah resah, sebentar cerah gembira tak menentu. Dalam hati mereka kecuali mengagumi kepandayan Honping, pun terkejut melihat tabung emas yang menghamburkan asap tebal itu. Diam-diam mereka bersyukur bahwa bukan merekalah yang menghadapi senjata rahasia istimewa itu. Kalau saja salah seorang di antara mereka yang lebih dulu menghadapi tabung emas itu, tentulah akan berbahaya akibatnya. Kalau tidak tertaur asap tentu akan termakan berluntai dua benang halus yang berbahaya itu. Setelah menghambur setombak luasnya, asap tebal itu pun berhenti bergerak cepat. Gumpal asap itu rupanya menghambur pelahan sekali. Tak ubah seperti gumpal awan yang berarak di atas langit. Dua kali serangannya gagal si baju hitam tampak terkejut dan tegak terlongong. Beberapa kejap kemudian baru ia loncat ke tempat Honping. Tetapi kali ini Honping tak mau memberi kesempatan pada orang itu untuk menyemburkan senjata asap itu lagi. Dengan mengempos semangat, ia siap menunggu kedatangan orang itu. Seleka si baju hitam itu menyerbu ia terus menggembor keras dan ayunkan pukulan. Segelombang angin pukulan dasyat, segera melanda Honping. Begitu melihat si baju hitam menyerbu, cepat sekali Honping menggembor keras dan menyongsongnya dengan sebuah pukulan dasyat. Gelombang angin pukulan dasyat, segera melanda orang itu. Karena dia masih dalam melayang di udara, maka sukarlah untuk menghindari pukulan Honping. Seketika dadanya terasa sesak, pandang matanya gelap. Dan tubuhnya pun terpental jatuh dua tiga meter ke belakang. Pukulan biat gong chiang atau pembelah angkasa yang dilancarkan Honping itu dapat mencapai jarak sampai dua tombak jauhnya. Dan masih mempunyai sisa tenaga yang cukup keras. Seluruh jago dua yang hadir di situ, terperanjat benar-benar. Ihtian Heng kerutkan alis lalu mengangkat tangan menyapu ubun-ubun kepalanya. Melihat itu kawanan baju hitam yang mengepung lapangan itu, segera cepat-cepat menyingkir untuk menduduki posnya masing-masing. Mereka serempak mengacungkan tabung emas, siap hendak maju menyerbu. Si baju hitam yang terpukul rubuh oleh Honping tadi muntah darah. Ia bergeliatan bangun lalu song-songkan tabung emasnya ke arah Honping. Dua butir pelor warna biru segera meluncur ke arah Honping. Honping sudah menyadari bahwa tabung emas itu tentu berisi bermacam dua senjata rahasia yang amat lihai sekali. Oleh karena tak keburu menghantam dengan pukulan, terpaksa ia loncat melambung ke udara lagi dan melayang dua tombak jauhnya. Boom, terdengar letupan kecil ketika kedua butir pelor biru itu meledak berbareng dan pecah menjadi dua lingkaran asap biru sebesar roda kereta. Begitu tiba di tanah, berkobar lagi menjadi api dan menghamburkan asap yang berhamburan sampai dua tombak luasnya. Sekitar tanah pekuburan ita walaupun penuh ditumbuhi rumput tetapi karena api itu panas luar biasa maka rumput dan batu dua pun ikut terbakar. Diam-diam Honping bersyukur, pikirannya, jika tadi ku tangkis dengan tangan, tentu celakalah diriku. Aku tentu akan mau terbakar. Tabung emas itu ternyata penuh berisi dengan beberapa macam senjata rahasia yang ganas. Itu kalau hanya seorang yang membawa. Padahal ada 36 orang yang membekal senjata semacam itu. Tentulah mereka mampu mengacau dunia persilatan dalam pada berpikir itu dilihatnya si baju hitam lawannya tadi tiba-tiba lepaskan tabung emas dan terkulai rubuh mati di tanah. Tiba-tiba Nio Bun Giau loncat melayang ke tempat si baju hitam itu. Tepat pada saat itu, ke-enam bocah baju putih pun juga loncat menghampiri. Tetapi Nio Bun Giau lebih cepat. Begitu tiba ia terus menyambar tabung emas itu. Hai, Nio Bun Giau, apakah hengka sudah bosan akan jiwamu mendengar itu Nio Bun Giau tertegun? Tepat pada saat itu ke-enam bocah baju putih sudah tiba dan mengepung Nio Bun Giau. Mereka mengacungkan pedang, siap menyerang apabila Nio Bun Giau bergerak. Tetapi Nio Bun Giau hanya memadang ke-enam bocah itu dengan tenang lalu tertawa dingin, hektometer, kiranja hanya enam bocah yang masih hingusan tetapi sekalipun mulut mengucap begitu, dalam hati, Nio Bun Giau tergetar juga. Dilihatnya pedang pendak di tangan kawanan bocah itu memancar sinar berkilat dua yang menyilaukan mata. Ia menyadari bahwa pedang mereka itu tentu bukan senjata biasa. Bahwa ikhtitian heng telah memperlengkapi dengan senjata pedang pusaka begitu, tentu dikarenakan kawanan bocah itu tentu memiliki kepandayan yang tinggi. Ke-enam bocah itu kecuali sama memiliki alis dan matu yang bagus, pun pakaiannya hampir sama semua, begitu pula kerut wajah mereka tampak garang dan bengis. Nio Bun Giau tak berani lengah. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam dan bersiap dua. Kiranya dengan cepat Nio Bun Giau dapat mengetahui bahwa ke-enam bocah yang mengetungnya itu memiliki ilmu pedang yang hebat. Tandanya, sikap dan gerak-gerik mereka di waktu mencekal pedang itu amat serius sekali. Diam-diam ia menyebun giau pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa anak buah Nio Bun Giau, bahkan yang masih bocah pun, ternyata lihai semua, tiba-tiba ikhtian heng tertawa nyaring. Nadanya berkumandang jauh sampai ke hutan. Rupanya dia tengah menghamburkan tenaga murni sehingga lengkong siau, tinggian san dan lain-lain tergetar hatinya. Tenaga dalam yang dipancarkan dalam tertawa ikhtian heng itu ternyata amat tinggi dan kuat sekali. Bukan seperti orang yang sedang menderita luka dalam. Tokoh-tokoh itu mengkeret nyalinya karena mereka merasa tak dapat menandingi tenaga dalam ikhtian heng. Dari nada tertawa itu, mereka menarik kesimpulan bahwa tadi ikhtian heng hanya pura-pura terluka. Dia sengaja bersikap seperti orang terluka hanya untuk menjalankan siasat mengulur waktu saja untuk memikat perhatian sekalian musuh duanya supaya tetap tinggal di situ. Kemudian diam-diam ia memanggil seluruh anak buah datang mengepung dan membasmi sekalian orang gagah itu. Sekonyong-konyong ia hentikan tertawa, sisa kumandang tertawanya masih menggema di angkasa. Saudara-saudara tentu sudah menyaksikan apa yang terisi dalam tabung emas itu. Tetapi itu pun masih hanya sebagian saja, belum semua yang berada dalam tabung emas itu digerakan keluar. Maka siapa saja di antara saudara yang yakin mampu lolos dari serangan ke-36 tabung emas itu, silahkan tampil ke muka mencobanya tiba-tiba ikhtian heng berseru nyaring. Sunyi senyap, tiada seorang pun yang berani memberi jawaban. Rupanya tiada yang merasa mampu menghadapi ke-36 tabung maut itu. Ikhtian heng menghela nafas ujarnya pula, apabila saudara sudah menyadari takkan mampu meloloskan diri, apakah saudara-saudara tetap hendak menunggu kedatangan maut kata-kata itu menyadarkan sekalian orang. Pikiran mereka, ya, memang benar. Apakah kita ini hanya berdiam diri menunggu maut datang merenggut tiba-tiba pengemis sakti congtu merentang mata memandang ikhtian heng tajam, serunya, sepanjang hidup entah sudah berapa banyak kali pengemis tua ini menghadapi bahaya maut. Tetapi toh sampai sekarang masih segar bugar seperti saat ini. Soal mati hidup, masakan tergantung pada gertakan orang mendengar ucapan yang gagah dari pengemis itu, ikhtian heng tertegun. Tetapi cepat sekali ia sudah tenangkan diri lalu tertawa nyaring, serunya, ucapan saudara cong memang tepat sekali. Tetapi bagi kaum persilatan seperti kita ini, siapakah dan berapakah jumlah tokoh-tokoh yang masih hidup dari bahaya maut dalam peristiwa dua yang pernah dihadapinya? Bahwa saudara cong termasuk salah seorang yang beruntung dapat selamat dari sekian banyak bahaya, memang jarang terdapat. Tetapi hendaknya hal tak boleh dibanggakan, berhenti sejenak tersenyum, ia melanjutkan berkata, mungkin di antara para hadirin, banyak juga yang mempunyai pengalaman lebih berbahaya dari saudara cong-cong tu tertawa dingin, apakah saudara i sudah memastikan bahwa hari ini pasti dapat membasmi kami semua ikhtian heng tertawa, hal itu sukar ku jawab, terserahkan bagaimana kepercayaan saudara-saudara. Bila saudara percaya mampu menghadapi silahkan saja mencobanya setasang metap pengemis sakti yang bundar berkilat dua memancar sinar, mencurah pada ikhtian heng. Ia tertawa nyaring lalu berseru, soal mati hidup, pengemis tua tak pernah menaruh di hati. Silahkan saudara ih memberi perintah anak buah saudara untuk turun tangan, habis berkata ia terus melangkah keluar. Ih tian heng tersenyum, serunya, keberanian saudara cong, sungguh mengagumkan tiba-tiba wajahnya berubah dan berkatalah ia dengan nada dingin kepada cha cujing, rupanya saudara cong hendak coba dua membobolkan barisan tian kong tin yang kusuapkan. Entah bagaimana pendapat saudara cha, saudara leng, dan ting dan lain-lainnya ketiga perang itu walaupun termasuk tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Tetapi di antara mereka bertiga, cha cujing merasa lebih tinggi kedudukannya karena ia seorang ketua marga. Maka setelah memandang ke kanan-kiri, ia segera berseru, saudara memang seorang yang luar biasa cerdasnya sehingga dapat menciptakan senjata rahasia yang begitu luar biasa hebatnya. Turut apa yang kusaksikan tadi, memang sukar untuk menghadapi hamburan ke-36 tabung emas itu. Tetapi sekalipun begitu, aku pun tetap ingin mencobanya. Soal mati hidup atau kalah menang, itu di luar perhitunganku. Tetapi ada sebuah permintaan yang hendak wajukan, entah apakah saudara I dapat meluluskannya harap saudara C mengatakan lebih dulu. Setelah ku pertimbangkan barulah aku dapat menjawab, kata Ih Tian Heng. Puteraku itu masih belum cukup kepandainya, kata Cha Cu Jing, sudah tentu tak mungkin mampu lolos dari senjata saudara yang istimewa itu. Aku hendak mohon saudara Ih, bukankah saudara Cha hendak minta supaya aku memberi kelonggaran untuk melepaskannya pergi lebih dulu tukas Ih Tian Heng tersenyum. Wajah Cha Cu Jing berubah. Ia hendak biaya arah tetapi hatinya menimbang. Soal itu menyangkut nasib Cha Giyok. Ia harus dapat menahan diri agar puteranya selamat. Maka ia menghela nafas panjang, ujarnya, Betapapun saudara Ih hendak mengejek dan menghina aku, tetapi ku harap saudara suka lepaskan puteraku lebih dulu. Ih Tian Heng merenung sejenak lalu menjawab tersendat, ini, ia menghela nafas. Dalam dunia persilatan terdapat sepatah ujar dua termasyur. Entah apakah saudara Cha masih ingat pepatah yang mana kata Ih Tian Heng dengan tak ragu dua, memotong rumput harus sampai akarnya. Karena kalau tidak, begitu angin musim semi bertiup, rumput itu pasti tumbuh lagi. Pada masa akhir dua ini, dalam dunia persilatan telah berkembang luas sekali. Dua lembah, tiga marga kabarnya hendak berserikat untuk menghadapi aku. Entah kabar itu benar atau tidak aku sendiri belum pernah mendengar berita itu. Tetapi dari mana saudara Ih mendengarnya Cha Chu Jing balas bertanya. Ih Tian Heng tertawa hambar, tetapi tak peduli saudara mendengar atau tidak namun ada api tentu ada asap, maka dalam tempat pekuburan yang terpencil seperti ini, dapat melukai seorang berarti mengurangi seorang lawan kuat. Oleh karena sudah terlanjur berhadapan sebagai dua kekuatan yang harus hancur salah satu maka sukarlah untuk menghindari suatu pertempuran mengadu jiwa, mendengar ucapan itu, Cha Chu Jing menyadari bahwa maksudnya hendak menyelamatkan puterannya Xia Dua saja, jika ia memohon lagi pasti akan mendapat hinaan yang lebih besar. Seketika berubahlah wajah ketua Margacha itu dan menyahut dengan dingin, memang keadaan saat ini belum dapat dipastikan dalam tangan siapakah rusa itu akan mati. Harap saudara Ih jangan buru-buru mengucap terlalu penuh harapan dulu baik, mari kita coba saja ia melamaikan tangan kanan dan berseru nyaring, lawan yang berada di sini, satu pun tak boleh diberi kebebasan kawanan baju hitam yang mengepung di empat penyuru itu segera berputaran untuk menjaga pos masing-masing. Dalam beberapa kejap mereka telah menyusun diri dalam sebuah barisan dan mengepung tokoh-tokoh itu di tengah. Melihat kawan duanya terkepung dan ia sendiri pun masih dikepung oleh keenam anak baju butih, N. Yeo Bun Giao mulai gelisah. Ia anggap keadaan dirinya lebih berbahaya dari kawan duanya maka ia harus berusaha secepatnya untuk menerobos kepungan kawanan bocah itu. Seketika hawa pembunuhan timbul pada kerut wajahnya. Diam-diam ia menimang, oleh karena jelasih Tian Heng sudah merencanakan untuk membasmi sekalian yang gagah, Maka ia harus bertempur mati dua-an, ia harus bertindak cepat dan danas untuk melukai seorang-orang bocah agar mengurangi kekuatan mereka. Setelah mengambil keputusan, tiba-tiba ia melambung ke udara seraya lontarkan pukulan air terjun berhamburan ke ember, ke arah bocah yang mengepung di sebelah selatan. Dia gunakan delapan bagian tenaganya. Pikirnya, betapa tinggi kepandayan bocah itu, tenth tetap sukar lolos dari serangannya itu. Tetapi apa yang disaksikan, benar-benar diluar dugaannya. Tepat pada saat tenyeo bungiau loncat ke atas ke enam bocah baju putih itu pun bergerak dengan serempak juga. Bocah yang berkedudukan di selatan tadi, cepat menghindar ke samping. Bocah yang di sebelah timur dan barat, secepat kilat pepun sudah menyerbu N.I.O. bungiau dengan menabaskan pedangnya yang berkilat dua memancarkan hawa dingin. Belum pukulan N.I.O. bungiau mengena, barisan bocah itu pun sudah bergerak. Bukan kepalang marahnya. Dengan menggembor keras ia membentak, hanya setengah lusin bocah yang masih ingusan masakan dapat mengepung aku belum selesai ia mengucap, secercah sinar pedang menusuknya dari muka. Belum pedang tiba, anginnya yang dingin sudah menyambar. N.I.O. bungiau menggembor keras seraya lontarkan pukulan. Bocah baju putih itu tiba-tiba condongkan pedang diikuti dengan gerakan tubuhnya, melesat ke samping. Dan bocah yang berdiri di sebelah barat diam-diam segera menusuk ke lambung N.I.O. bungiau gerakan bocah itu teramat cepat sekali. N.I.O. bungiau kaya pengalaman dan tak berani memandang rendah lawan. Setelah meneliti keadaan barisan musuh, tahulah ia bahwa ke-6 bocah itu memang lihai. Maka sangatlah ia berhati-hati menghadapi mereka. Sekalipun begitu gerakan bocah yang nyelonong menyerang ke samping itu, benar-benar tak diduga dua. Untung ia memang sudah waspada. Secepat berpaling ke belakang dan melihat ujung pedang hampir menyentuh tubuhnya, tetapi tetap kalah cepat dengan bocah itu. Lengan bajunya tetap terpapas ujung pedang sehingga menimbulkan lubang sepanjang tiga dim. Kemudian darahnya mencucur keluar. N.I.O. bungiau terkejut tetapi secepat itu berkobarlah amarahnya. Dengan menggembor keras ia segera lontarkan hantaman. Hampir sembilan bagian tenaganya yang digunakan karena sekali pukul ia ingin membunuh anak itu. Tetapi bocah di sebelah barat yang menusuknya itu, setelah berhasil melukai, terus berkisar ke selatan sehingga pukulan N.I.O. bungiau tak mendapat sasarannya. Dalam pada itu bocah yang berada di utara dan barat laut, cepat maju menyerang. Oleh karena N.I.O. bungiau diburu nafsu hendak menghancurkan bocah yang melukainya tadi, ia telah memukul dengan lepas sehingga kehilangan posisi pertahanan diri. Cepat sekali ia dapat didesak oleh ke-6 bocah itu. Dia dikurung dalam lingkaran sinar pedang kawanan bocah itu. Betapapun lihai kepandayan N.I.O. bungiau tetapi begitu terdesak di bawah angin, ia menjadi kelebakan. Terpaksa ia tumpahkan semangat dan perhatiannya, berlaku tenang untuk menghadapi barisan pedang ke-6 bocah yang mencurah sederas hujan. Tetapi ia tetap tak dapat mencari lubang kelemahan lawan, terpaksa ia tak mau gegabah menyerang melainkan memperketat pepenjagaan saja dengan mengeluarkan ilmu istimewa Kim Seth Sanjil atau tangan pasir emas. Belasan jurus kemudian barulah ia berhasil mengimbangi permainan lawan. Ke-6 bocah itu karena tak berhasil mengalahkan lawan, mereka pun tenangkan diri tak mau mendesak keras. Dengan ilmu permainan pedang yang aneh, mereka mengepung N.I.O. bungiau untuk menunggu kesempatan melukainya lagi. Terdengar Ihtian Heng tertawa, Sandara N.I.O., engkau benar-benar tak bernama kosong. Dapat bertahan sampai begitu lama menghadapi kepungan barisan pedang Liokshap Tin Cha Chujing, Ting Yan San dan Lengkong S.I.O. diam-diam mencemaskan N.I.O. bungiau. Kalau tak lekas menolong orang S.I.O. itu dari kepungan ke-6 bocah, tentu mereka akan kehilangan seorang tenaga yang berharga. Karena mempunyai pikiran sama, setelah saling bertukar pandang sejenak, Cha Chujing berseru, kita harus berusaha untuk menolong saudara N.I.O. keluar dari barisan anak itu ya, aku pun mempunyai pikiran begitu juga, sahut lengkong selau tidak. Jangan bersikap sok pintar Ting Ling menyeletuk dingin. Siapa suruh engkau campur mulut, budak setan bentak Ting Yan San marah. Chong Tu yang berdiri beberapa meter dari tempat mereka kedengaran mendengus dingin, serunya, Ting Lo Sam, mungkin selamanya engkau gemar menghina anak keponakanmu saja. Telinga pengemis tua gatal juga. Karena Ting Ling sudah menjadi putri angkatku, elak janganlah engkau sembarangan menghinanya di depanku, juga Cha Chujing menyeletuk, keponakanmu itu amat cerdas sekali. Karena ia mencegah, tentu mempunyai alasan yang kuat Ting Yan San berpaling memadang Ting Ling tetapi tak bicara apa-apa. Hanya dalam hati ia menimang, kalau begitu, nama budak perempuan itu tak kalah tenar dengan aku. Berkata Cha Chujing kepada Ting Ling, nama nona yang termasyur, sudah lama ku dengar Ting Ling tertawa hambar. Ah, pujian yang terlalu tinggi. Toh kita semua takkan dapat tinggalkan tempat pekuburan ini dengan selamat. Mati sekarang atau nanti, sama saja. Sekalipun kalian mau mendengar kata-kataku dan menolong N.I.O. Bun Giau, tetapi waktupun sudah terlambat, Ihtian Heng tertawa nyaring, kedua nona dari lembah Raja Setan itu memang tak bernama kosong. Sayang mereka kawanan manusia yang tak mengerti maksud nona. Silahkan engkau memberi penjelasan kepada mereka Cha Chujing, Leng Kong Siau, Ting Yan San dan lain-lain tak mengerti apa yang dikatakan Ihtian Heng. Serempak mereka berpaling dan menegas, apa yang dikatakan Ihtian Heng itu Ting Ling tertawa-tawar. Aku tak percaya kalau dia sungguh-sungguh tahu apa yang kupikirkan maka dia pura-pura suruh aku mengatakan. Ihtian Heng tertawa, kalau engkau tak percaya, bagaimana kalau kuterangkan silahkan Sambu Ting Ling. Ihtian Heng mengusap jenggot seraya tertawa. Pelahan-lahan ia sapukan pandang mata memandang ke arah Cha Chujing dan kawan duanya, lalu berkata, aku sungguh merasa kasihan terhadap kalian ini. Karena dalam kepandayan dan kecerdasan otak ternyata tak dapat menyamai seorang anak perempuan, tiba-tiba ia mengangkat kedua tangannya dan menampar dua kali. Teriaknya kepada ke-enam bocah, Hai, kalian mundur semua barisan ke-enam bocah itu pun segera menyurut mundur. Tetapi kawanan baju hitam yang majaga di empat penjuru itu cepat mengisi tempat yang ditinggalkan ke-enam bocah tadi. Berkata Ihtian Heng pula, walaupun karena N.I.O. Bun Giau terkepung dalam barisan Liuq Haptin kalian telah berkurang seorang tenaga yang mehiat, tetapi dalam barisan Tian Kong Tin ini pun tetapi kutinggalkan sebuah lubang tabung emas yang berisi bermacam senjata rahasia yang ganas pun tak mampu untuk menyerang. Jika kalian dapat menyerbu ke Liuq Haptin pada waktu yang tepat bukan saja dapat menolong N.I.O. Bun Giau, pun akan lobos juga dari kepungan ini. Jika dalam keadaan begitu, aku pun sukar untuk mengepung kalian lagi. Ihtian Heng tersenyum lalu memandang Ting Ling, jika Nona mau berlaku jujur, Nona tentu mau mengakui bahwa kata-kata itu adalah merupakan isi hati Nona, bukan engkau menduga tepat, Ting Ling mengangguk. Ihtian Heng tertawa. Aku pun harus berterima kasih atas peringatan Nona, ah, jangan keliwat sungkan, sekalian orang gagah yang mendengar percakapan kedua orang itu hanya terlongong dua tak dapat bicara. Kemudian N.I.O. Bun Giau P. Lahan II menghampiri ke tempat rombongan orang gagah dan berkata dengan berbisik, baiklah kita berpencar diri untuk menghadapi musuh. Sebaliknya setiap orang mencari sebuah kuburan untuk melindungi diri dari taburan senjata rahasia musuh Cacu Jing memaudang ke sekeliling penjuru. Ternyata tempat mereka berada di antara gunduk dua kuburan yang tak jauh satu sama lalu. Segera ia mengangguk, Kero itu pun baik sekali. Asal kita dapat menghindari tawaran senjata rahasia mereka, tentu kita tak sampai kalah dalam pertempuran ini, tiba-tiba ia lantangkan suara berteriak, Ihtian Heng mempunyai rencana untuk membasmi habis kita semua. Sekalian orang yang hadir di sini, sebaiknya bersatu padu, menghapuskan segala dendam permusuhan. Karena yang kita hadapi saat ini adalah suatu pertempuran mati hidup. Hanya dengan bersatu padu, barulah kita dapat menghadapi musuh. Jika kita masih terpecah belah mengandung dendam sendiri-sendiri, tentulah akhirnya kita akan mati satu demi satu kembali. Ia batuk-batuk, lalu bertanya, entah bagaimana pendapat saudara Chong kepada usulku itu. Chong Tzu tersenyum, dalam sepanjang hidupku pengemis tua ini hanya membedakan garis dua yang salah dan yang benar. Dan aku selalu berdiri di tempat yang penuh kebajikan dan keluhawuran. Sekalipun tulang belulangku hancur lebur, aku tetap tak sayang. Soal mati atau hidup, sudah tak kupikirkan lagi, Ihtian Heng tertawa panjang untuk memutus kata-kata Chong Tzu yang belum selesai itu, dalam dunia persilatan dewasa ini, memang saudara Chong lah yang paling kukagumi sendiri. Sebenarnya tak layaklah kalau saudara harus mati bersama mereka. Kalau saudara Chong ingin meninggalkan tempat ini, aku pun takkan merintangi. Chong Tzu menyahut dingin, bahwa pertolongan yang kulakukan kepadamu tadi sama sekali bukan bermaksud untuk mengikat persahabatan dengan engkau. Melainkan karena kupikir engkau belum mengunjukkan seluruh kejahatanmu belum waktunya harus ditumpas, betapapun saudara Chong mengandung pikiran macam dua kepadaku, tetapi aku tetap berterima kasih. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi, namun kalau saudara tetap berkeras kepala, apa boleh buat? Aku pun terpaksa harus meluluskan keinginan saudara itu. Chong Tzu tertawa gelak-gelak, serunya, jangan buru-buru bermulut besar dulu. Saat ini belum dapat diketahui siapa yang menang dan siapa kalah. Walaupun pengemis tua tak puas akan orang-orang dua lembah dan tiga marga itu, namun dalam saat dan tepat seperti ini, pengemis tua pun tak dapat meninggalkan mereka, karena saudara Chong berkeras hendak menentang aku, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Nah, barisan Tian Kong Tin sudah akan bergerak, harap saudara Chong berhati-hati sekali tangan diangkat, maka kawanan orang baju hitam yang mengepung di empat penjuru itu segera maju merapat dalam bentuk lingkaran. N. Yeo Bun Giao cepat miringkan tubuh dan terus menyurut di balik sebuah kuburan. Cha Chu Jing, Leng Kong Siao, Ting Yan San dan beberapa orang pun segera meniru langkah itu. Hanya Chong Tu dan Hon Ping yang tetap tak bergerak dari tempat dan tak mau bersembunyi di balik makam saat itu barisan Tian Kong Tin sudah bergerak. Kawanan baju hitam di empat penjuru pun sudah maju merapat. Chong Cho berkilat dua matanya. Tiba-tiba ia ulurkan tangan menjemput sebatang ranting kering di tanah. Sambil diputar dua ia tertawa sudah sejak berpuluh dua tahun pengemis tua tak menggunakan senjata, melihat itu Ihtian Heng pun berseru, bah, bahwa hari ini saudara Chong mau mempertunjukkan kepandayan ranting kering untuk mengganti pedang, itu berarti memandang tinggi terhadap diriku, berhenti. Berani melangkah maju lagi, aku tentu turun tangan tiba-tiba hanting membentak keras. Oleh karena dia yang paling dekat jaraknya maka ketika kawanan baju hitam itu menghampiri, ia cepat membentak mereka. Baju hitam yang maju menghampiri itu dari kaki sampai ke ujung kepala, dibungkus dengan kain hitam. Hanya pada bagian metu yang diberi berlubang. Tangannya pun memakai sarung tangan istimewa. Bentakan honping itu tak dihiraukan. Mereka tetap melangkah maju. Pada tempat kuburan yang sunyi senyap, tampak kawanan baju hitam bergerak maju pelahan dua. Benar-benar menimbulkan suatu pemandangan yang seram sekali. Sekonyong dua sesosok tubuh muncul dari balik segunduk makam terus lari menghampiri honping. Saat itu sebenarnya Chong tuh sudah bersiap dua hendak membantu honping. Karena munculnya orang itu dengan lengking teriakan yang nyaring, membuat pengemis tua terkesiap kaget. Begitu mengetahui siapa orang itu, ia pun cepat membentaknya, lingji, lekas mundur kembali pendatang yang bukan lain tingling. Menyahut, yah, jangan menguatirkan diriku aku toh takkan hidup lama tergopoh honping berseru. Tidak, racun pada lukamu itu sudah disembuhkan oleh hular berbisa. Jangan bicara yang bukan dua, belum ia selesai bicara, tingling pun sudah tiba di sampingnya dan berkata dengan lembut, menghadapi musuh yang begitu tangguh, mengapa engkau tak menggunakan pedang honping tertegun, aku tak punya senjata, tiba-tiba ia teringat akan pedang pemutus asmara yang disimpan dalam bajunya. Maka tersenyumlah ia. Ya, aku menyimpan pedang dalam baju, silahkan engkau kembali ke tempatmu lagi, tingling sejenak memandang keempat penjuru, serunya, ah, terlambat, aku sudah tak dapat kembali lagi ketika honping berpaling, dilihatnya kawanan baju hitam itu sudah tiba dua meter di dekatnya. Mereka berhenti lalu pelahan dua mengambil kuda dua untuk menyerang. Tingling bersikap tenang-tenang saja. Sambil mengulung senyum, ia menghampiri ke samping honping. Saat itu honping sedang mencurahkan semangat dan perhatiannya kepada kawanan baju hitam. Tiba-tiba hidung ia terbaur angin wangi. Cepat ia berpaling dan membentak, mengapa engkau masih berada di sini? Tingling tertawa rawan, ku percaya engkau tentu mampu melindungi keselamatanku. Makin dekat kepadamu, nyaliku makin besar honping tertegun. Tiba-tiba ia menengadah ke langit dan tertawa nyaring, Baiklah, jika aku tak dapat melindungimu, biarlah kuburan ini menjadi tempatku bunuh diri. Kiranya memang Tingling hendak mempunyai rencana untuk mati di samping honping. Beberapa patah ucapannya tadi telah membangkitkan kegagahan hati honping. Dan jauh terdengar Kim Lo Ji berseru, Ping Ji, mati hidup itu soal besar. Bukan barang permainan anak dua. Engkau harus hati-hati honping cepat mengelurkan pedang pusaka pemutus asmara dari dalam bajunya lalu berseru nyaring, harap paman jangan khawatir. Jika aku sampai mati di sini, Ihtian Heng pun jangan harap dapat pergi hidup dari sini walaupun tak keras tetapi karena menggunakan tenaga dalam, kata-kata honping itu bagai dering paku dihantam pukul besi. Telinga sekalian orang mendengar jelas setiap patah yang diucapkan. Ihtian Heng terbeliak. Ia berhenti lalu mengangkat tangan dan bertepuk tiga kali. Kawanan baju hitam itu pun segera melolos tabung emas dan siap menyerang. Tetapi ketika mendengar tepuk tangan Ihtian Heng, mereka pun serempak berhenti. Memandang ke arah pedang pemutus asmara di tangan honping, Ihtian Heng pun tersenyum, serunya, pedang yang engkau cekal itu, berkilau-kilauan sinarnya. Tentulah pedang pusaka pemutus asmara, bukan honping terawa dingin. Benar, jika hari ini engkau dapat membunuh Hucu, hari ini juga pedang pusaka ini tentu engkau miliki. Ia berhenti sejenak lalu berseru lantang, tetapi ku percaya sekalipun engkau beruntung mendapatkan pedang pusaka ini. Tetapi engkau pun harus membayar dengan pengorbanan besar benar, sahutih Tian Heng, tokoh-tokoh yang berada di sini telah dianggap sebagai tokoh-tokoh kelas 1. Tetapi yang ku pandang benar-benar sebagai lawan berat hanya engkau seorang tingling tertawa hambar, kiranya tak mudah bagi seorang persilatan yang sakti untuk mendapatkan lawan yang seimbang. Oleh karena engkau menganggapnya sebagai lawan setimpal, mengapa mumpung dihadapan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan, engkau tak mau bertanding satu lawan satu dengan dia? Dengan begitu, diarlah sekalian tokoh-tokoh menyaksikan kepandayan yang tiada lawannya itu eh Tian Heng tertawa-tawar. Boleh dikata setiap orang persilatan tentu ingin menantang aku. Jika setiap kali harus melayani sendiri, bukankah takkan habis duanya kubunuh mereka tingling tertawa dingin? Bukankah engkau mempunyai perasaan takut dalam hatimu hektometer? Tak mudah engkau membakar hatiku dengusi Tian Heng. Setelah memandang kesekeliling, tingling lalu membisiki ke dekat pelingahan ping, tak perlu engkau memperhatikan aku. Lekas engkau menyelingap ke samping ikhtian Heng dan terus melibatnya, jangan sampai ia sempat lolos. Walaupun kawanan baju hitam itu membekal senjata rahasia yang lihai, tetapi mereka tak dapat bergerak tanpa mendapat perintah Hon Ting tersenyum, siasat itu memang tepat, tetapi siapakah yang akan melindungi dirimu tingling menghela nafas? Tak perlu memikirkan aku hanya seorang anak perempuan yang lemah, selemah burung seriti di bawah, dahan pohon yang liu itu. Asal melihat pohon yang liu tentu akan melihat burung itu. Lain dengan engkau seorang pemuda yang gagah perwira. Seorang pendekari yang cemerlang dalam zaman ini. Mungkin keadilan, kebenaran dan ketenteraman dalam dunia persilatan, akan terletak di bahumu. Janganlah engkau karena aku, berkata Hon Ping dengan serius, jangan berkata begitu. Aku sudah berjanji hendak melindungi dirimu. Janji itu terpateri dalam hatiku. Kecuali mati, tak nanti aku ingkar pada janji itu, ia menghela papas pelahan. Aku pun juga menyadari bahwa kali ini tipis kemungkinannya kita dapat keluar dari tanah kuburan sini. Namun aku percaya dalam pertempuran kali ini barisan Tian Kong Tin yang diandalkan ikhtian heng itu tentu juga hancur. Tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak-gelak, benar, benar. Dengan hancurkan barisan Tian Kong Tin yang dibanggakan Tian Heng itu, juga merupakan suatu langkah untuk membasmi bahaya dalam dunia persilatan. Kiranya untuk itu, matipun kita tak menyesal rupanya ucapan yang gagah dari Hon Ping dan Chong Tu itu telah membangkitnya Li Cha Chu Jing, N.I.O. Bun Giau dan lain-lain. Tampak dari balik gunduk tanah dua makam itu, mereka serempak berdiri. Berserulah N.I.O. Bun Giau, ucapan saudara Chong memang tepat. Tetapi kita tak boleh hanya mengandalkan kegagahan dan memburu ambisi untuk menghadapi senjata mereka diam-diam ikhtian heng terkejut mengetahui keadaan tokoh-tokoh itu. Dalam saat dua berbahaya, mereka telah bersatu. Jika dibiarkan mereka berunding lebih lanjut, tentu Hon Ting dan Chong Tu akan sadar bahwa mereka tak boleh mengandalkan kegagahan saja. Untuk mencegah terjadinya perubahan yang tak menguntungkan, cepatih Tian Heng mengangkat tangan kanannya dan berseru nyaring, karena sekalian saudara hendak menjual jiwa untuk kepentingan dunia persilatan, aku pun terpaksa akan membantu keinginan saudara-saudara itu sekali tangannya melambai, dari empat penjuru, kawanan baju hitam itu pun segera maju menerjang. Hon Ping menggembur keras sambil menghantam dengan tangan kiri. Seorang baju hitam yang berada paling depan, tersurut mundur dua langkah. Barisan Tian Kong Ting itu merupakan barisan yang bergerak berputar dua, bergantian tempat. Karena salah seorang anggotanya menderita luka, maka gerakan barisan itu pun agak lambat jalannya, Hon Ping cepat mendorong tubuh Ting Ling, serunya, lekas yang kau bersembunyi agar jangan sampai berkorban sia dua habis Berkata pemuda itu terus melambung ke udara dan menerjang ke tengah barisan. Tempat persembunyian Cha Choo Jing paling dekat dengan tempat Hon Ping menyerbu. Diam-diam Cha Choo Jing kerahkan tenaga dalam dan lepaskan pukulan Pah Poh Sin Kun dari tempatnya. Pukulan Pah Poh Sin Kun atau pukulan sakti 100 langkah dari Marga Cha, merupakan ilmu sakti yang tiada keduanya dalam dunia persilatan. Apabila sudah mencapai tataran tinggi, dari jarak 100 langkah, pukulan itu dapat membunuh korban. Pah Poh Sin Kun jauh lebih hebat dari pukulan jarak jauh biat Gong Chiang. Cha Choo Jing mempelajari ilmu pukulan itu berpuluh dua tahun, tenaga dalamnya mencapai tataran yang tinggi. Dan pukulan Pah Poh Sin Kun yang dilontarkan saat itu, dilambari dengan tenaga penuh. Dapat dibayangkan betapa kedasyatannya. Segera terdengar seorang baju hitam menjerit ngeri. Dia termakan dadanya oleh pukulan maut itu. Setelah beberapa kali muntah darah, orang itu pun rubuh ke tanah. N.I.O. Bun Giau tertawa nyaring, ilmu pukulan Pah Poh Sin Kun, benar-benar tak bernama kosong. Aku sungguh kagum sekali, tiba-tiba segulung asap tebal melanda dari arah betakang. Cepat ia berjongkok lalu menyelingap kebalik makam dan lontarkan sebuah pukulan. Terlanda pukulan N.I.O. Bun Giau, gulungan asap tebal itu segera berhamburan buyar. Pada saat itu terdengar beberapa jeritan ngeri. Ketika N.I.O. Bun Giau berpaling dilihatnya Han Ping sedang mengamuk dengan pedang pusaka. Tiga orang baju hitam terkapar mati. Melihat Han Ping menerjang ke dalam barisan dan unjuk kegagahan, Ihtian Heng terkejut. Pemuda itu mengamuk tanpa dapat ditahan. Dan karena jaraknya amat dekat, kawanan baju hitam itu pun tak dapat menggunakan tabungnya. Jika beberapa anggota baju hitam terluka lagi, barisan kongtin tentu akan kacau balau. Belum Ihtian Heng sempat membuat rencana. Pengemis sakti Chong Tu sudah loncat menyerangnya dengan batang bambu. Ihtian Heng tertawa dingin seraya kebutkan lengan baju menamparnya. Setelah sambaran angin mendanda, menyusul baru pukulannya. Chong Tu terpaksa menarik pulang bambu untuk melindungi diri dan mundur selangkah. Chong Tu merasa bahwa tenaga pukulan Ihtian Heng hebat bukan kepalang. Diam-diam ia membenarkan kata-kata tingling tadi bahwa Ihtian Heng itu hanya pura-pura terluka. Ia memutuskan, sekalipun tak dapat mengalahkan tetapi sekurang duanya ia pasti dapat melayani Ihtian Heng sampai 4-500 jurus. Dengan keputusan itu, mantaplah hatinya. Ia kerahkan semangat untuk menempurnya. Kebalikannya, Ihtian Heng tak begitu menghiraukan tingkah laku Chong Tu. Memandang kesekeliling, ia berseru lantang, hai, jangan mendesak maju lagi. Lekas gunakan senjata rahasia. Baik mati atau hidup, dengan care apa saja. Yang penting harus melukai musuh ternyata, bermula Ihtian Heng sudah mempunyai rencana tertentu. Ia hendak gunakan kewibawaan barisan Tian Kong Tin untuk memaksa sekalian tokoh-tokoh gagah itu menyerah padanya. Setelah mendapat tambahan tenaga mereka, barulah ia akan menghadapi pihak Lam Hai Bun. Oleh karena itu maka ia memberi pesan rahasia kepada barisan Tian Kong Tin, sedapat mungkin supaya menghindari pembunuhan. Jika tak terpaksa karena terdersak, jangan sampai melukai mereka. Tetapi ternyata situasi saat itu berubah. Turunnya Han Ting ke gelanggang dan matinya beberapa anggota barisan Tian Kong Tin telah mengacaukan rencananya. Dalam kebingungan, Ihtian Heng telah merubah rencana. Ia menyerukan kepada kawanan baju hitam dari barisan Tian Kong Tin, bahwa larangannya melukai musuh sudah dihapus. Setelah mendapat perintah itu, kawanan baju hitam tak mau berkukuh menjaga pos kedudukannya lagi. Mereka segera berpencar mundur ke samping. Adalah Ting Ling yang cepat merasakan sesuatu yang tak wajar pada gerakan musuh. Ia segera memanggil Hon Ping, Ji Siang Kong, lekas tendanglah gundukan tanah itu. Hon Ting percaya apa yang diperintah Nona itu. Cepat ia menendang gundukan tanah merah di sebelahnya. Biluk, tanah munkrat berhamburan sampai tiga tombak tingginya sehingga mengaburkan pandang mata orang. Ji Siang Kong, cepatlah kemari, tiba-tiba Ting Ling berseru pula. Hon Ting terkejut. Ia duga Nona itu tentu menghadapi bahaya. Maka cepat ia loncat melambung ke tempat si Nona. Untung arah yang dituju itu tepat. Ketika meluncur ke tanah, ia hanya terpisah semeter dari tempat Ting Ling. Begitu pemuda itu tiba, Ting Ling pun cepat meraih tangannya dan berseru. Lekas rebahkan diri, Hon Ping memberi reaksi yang cepat sekali. Begitu Ting Ling berkata, ia sudah cepat memeluk Nona itu terus bergelundungan di tanah untuk menghindari taburan jarum yang sehalus rambut. Setelah itu, ia loncat bangun lalu membawa loncat Nona itu ke sebuah makam. Dalam saat dua yang berbahaya itu, ia kerahkan seluruh tenaganya, maka walaupun membawa tubuh Ting Ling tetap ia dapat melesat dengan pesat. Sekonyong dua terdengar bunyi mendesis di udara. Belasan benda berkilat dua berhamburan ke tempatnya. Kiranya benda dua berkilat itu adalah pelor perak beracun yang dilepas oleh dua orang baju hitam. Oleh karena gerakan Hon Ping sedemikian pesatnya, mereka tak dapat mengejar, maka menggunakan senjata rahasia itu untuk menyerangnya. Hon Ping pun cepat taburkan pedang pemutus asmara. Terdengar bunyi bergemerincingan. Pelor dua beracun itu berhamburan tersapu bersih. Saat itu Ting Ling tetap memeluk pinggang Hon Ping. Sepasang matu Nona itu meram dua melek, pipinya ditempelkan lekat dua kedada Hon Ping. Mulutnya menyungging senyum bahagia. Rupanya ia sudah tak menghiraukan soal mati atau hidup lagi. Setelah menyapu pelor dua beracun, Hon Ping lanjutkan gerakannya meluncur ke belakang makam itu. Dengan memanggul Ting Ling, Hon Ping loncat ke udara untuk menghindari taburan jarum beracun dari kedua orang baju hitam titik. Saat itu Chong Tzu yang sudah kerahkan tenaga dalam, tiba-tiba ayunkan batang bambu menyabat kepala Ihtian Heng. Saat itu Ihtian Heng sedang gelisap karena melihat Hon Ping membawa Ting Ling kebalik gundukan makam. Pikirnya, jika mereka dapat menggunakan siasat berlindung di balik makam, tentu sukar untuk melukai mereka, belum sempat mencari akal, tiba-tiba Chong Tzu sudah menyerangnya. Ihtian Heng marah dan kebutkan lengan bajunya menangki selalu lanjutkan menampar dada Chong Tzu. Seraya berseru, selama berpuluh tahun ini, aku selalu mengalah terhadap saudara. Tetapi rupanya saudara Chong selalu hendak memusuhi aku saja. Dalam pertempuran hari ini, kalau bukan aku yang terluka di tangan saudara Chong, tentu saudara Chong yang terluka di tanganku, Chong Tzu lintangkan bambunya untuk menghalau pukulan Ihtian Heng. Bagus, bagus, hari ini kita dapat menyelesaikan budi dan dendam yang sudah bertumpuk dua. Suatu peristiwa yang mengembirakan dalam kehidupan kita. Hanya saja pengemis tua mengharap agar dalam menentukan siapa yang berhak hidup dalam dunia supaya menggunakan ilmu kepandayan yang sesungguhnya jangan memakai tipu muslihat untuk menyerang secara gelap. Dalam pada berkata-kata itu, Chong Tzu pun bolang-balingkan bambu dan lancarkan empat jurus serangan. Ihtian Heng menangkis dengan kedena tangannya, serunya, saudara Chong mempunyai selera, aku tentu senang untuk menemani, lima jurus serangan berturut dua dilancarkan kepada lawan. Kelima jurus itu cepat dan dasyat sekali sehingga memaksa Chong Tzu mundur dua langkah. Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau berteriak nyaring, Ihtian Heng berhati ganas, kata-katanya tak dapat dipercaya. Harap saudara Chong jangan kena dikelabuinya. Lekas saudara mundur kebalik makam. Kalau kita masing-masing menduduki sebuah makam dan saling bantu-membantu, kita tentu dapat bertahan lama. Setelah malam tiba, barulah kita daya untuk menghancurkan barisan Tian Kong Tin mereka dalam pada N.I.O. Bun Giau berkata-kata itu, Ihtian Heng dan Chong Tzu sudah bertempur sampai 20 jurus lebih. Pukulan Ihtian Heng makin lama makin keras dan yang diarah selalu jalan darah yang berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, Chong Tzu tak berdaya untuk menghindar mundur lagi. Barisan baju hitam pun tak mau mendesak main lagi. Marka berpencar diri dan menempati tempat dua tersendiri untuk menunggu kesempatan menyerang. Sementara itu Hong Ping dan Ting Ling pun sudah selamat menyelingap kebalik sebuah makam. Ting Ling tetap memeluknya erat dua. Hong Ping kerutkan alis dan berkata, harap Nona suka lepaskan diriku. Aku hendak menghadapi musuh Ting Ling. Pelahan dua membuka matu dan tertawa kecut. Apa? Apakah kita masih hidup Hong Ping tertegun? Pada saat ia hendak bicara, Ting Ling tertawa dan beranjak bangun. Ujarnya, pedang pemutus asmara yang engkau pegang itu, benar-benar tak bernama kosong sekali dimainkan. Dapat menghambur hawa dingin yang menyeramkan. Melihat Nona itu tertawari yang seperti biasanya, tahulah Hong Ping bahwa Nona itu tidak menderita ketakutan. Dan jelas kalau tadi memang sengaja hendak memeluknya. Karena mendongkol, Hong Ping palingkan muka tak mau melihat Nona itu lagi. Begitu berpaling, ia melihat Chong Tzu dan Ihtian Heng sedang bertempur seru sekali. Walaupun Chong Tzu membawa sebatang bambu tetapi jelas masih terdesak oleh lawan. Pertempuran itu benar-benar dasyat sekali. Setiap gerak serangan dan tangkisan, selalu dilakukan dengan cepat dan keras serta membawa maut, tiba-tiba Ting Ling berteriak dan timpukan sebutir batu. Saat itu Hong Ping tengah mencurahkan perhatiannya untuk mengikuti pertempuran dasyat dari Chong Tzu lawan Ihtian Heng. Pada saat mendengar jeritan Ting Ling ia tersadar. Ketika berpaling ternyata ketiga baju hitam itu tengah arahkan tabung emasnya kepadanya dan Ting Ling. Kejut Hong Ping tak terkira. Diam-diam ia bersyukur kepada Ting Ling. Jika Nona itu tak menjerit, tentu saat itu ia sudah termakan senjata rahasia dari baju hitam yang ganas dan tak bersuara. Hong Ping pun cepat menarik Ting Ling, loncat menghindar ke samping. Tiba-tiba salah seorang baju hitam itu tersurut mundur dua langkah seperti terkena timpukan suatu benda. Begitupun tabung emasnya juga jatuh ke tanah. Orang itu terkena pukulan pehpoh sin kun dari cacu jing bisik Ting Ling. Walau makam tempat Hong Ping dan Ting Ling bersembunyi itu cukup besar tetapi empat penjuru sudah diketung oleh kawanan baju hitam yang siap dengan tabung emasnya. Hendak bersembunyi kemanapun tetap dapat ditaur mereka. Hong Ping menghela nafas, melihat keadaan saat ini. Jika kita tak menggabungkan diri pada N.Y.O. Bun Giau untuk melawan mereka, kita tentu sukar lolos dari ancaman baju hitam benar, sahut Ting Ling, pendekar besar, pahlawan besar, tidak hanya mengandalkan kegagahannya saja. Tetapi harus dapat mengetahui kekuatan lawan dan dirinya sendiri, mengenal situasi dan kondisi, baru dapat mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi. Bahwa engkau telah mempunyai pertimbangan itu tadi, sudah, tiba-tiba Nona itu merasa bahwa ucapannya itu bernada seperti mengajari orang. Maka buru-buru ia beralih nada, harap jangan marah, aku, Hong Ping cepat menukas, kecerdasan dan kepandayanmu memang telah termasyur di dunia persilatan. Walaupun ada beberapa pandanganmu yang masih berbau aliran hitam, tetapi pada umumnya memang tepat dengan keadaan, Ting Ling tertawa, jika lain orang memuji aku, aku hanya ganda tertawa. Tetapi karena engkau juga memuji begitu, benar-benar aku merasa gembira sekali, tiba-tiba terdengar N.Y.O. Bun Giau berseru, keadaan saat ini, sukar diketahui bagaimana kesudahannya. Harap saudara cha tak perlu memikirkan soal budi lagi, mungkin karena diserang musuh, maka N.Y.O. Bun Giau tak melanjutkan kata-katanya. Ting Ling kerutkan alis tertawa, rupanya N.Y.O. Bun Giau itu memperingatkan Cha Chu Jing supaya menggunakan jarum beracun Hang Wi Chiam untuk menghadap barisan Tian Kong Tin. Tiba-tiba Hong Ping menggembur keras dan beranjak ke atas raya taburkan pedang pemutus asmara. Terdengar beberapa suara menering halus dari beberapa batang jarum yang berhamburan jatuh ke tanah. Tiba-tiba Ting Ling juga mendapat pikiran. Segera ia melolos sabuk pinggangnya lalu dilipat dua dan dipegang dalam tangannya. Tetapi serempak dengan itu, serangkum angin menyambar belakang kepalanya. Buru-buru ia mengendap dan condongkan tubuh ke samping. Tering, dua butir pelor perak menyambar di sisi rambutnya dan terhantam pedang Hong Ping. Dalam pada itu dari jauh terdengar bentakan lengkong Xiao dan Ting Lansan. Rupanya kedua orang itu juga sedang menghadapi serangan musuh. Menyusul Cha Chu Jing pun membentak keras, Giyok Ji, lekas mengendap ke bawah. Biar raya yang menahan serangan musuh dari balik segunduk makam, muncullah ketua marga Cha itu. Tangan kanan menghantam dengan pehpoh Xin Chiang. Tangan kiri menabur serangkum jarum Hang Wui Chiang. Ting Ling menghela nafas, dalam saat dan tempat seperti ini, memang paling tepat menggunakan senjata rahasia. Sayang kita tak membawa senjata rahasia, tepat pada waktu ia berkata sampai di situ, terdengar angin mengaum di udara, segerumbul pelor melayang ke arahnya. Ting Ling segera menyambutnya dengan sabetan sabuk pinggangnya. Beberapa batang jarum memang dapat disabatnya jatuh tetapi karena tenaga dalamnya masih belum pulih hingga ia tak dapat memainkan sabuk pinggangnya dengan gencar, maka di antara berpuluh dua pelor perak itu, ada sebuah yang lolos dan menghantam lengan kirinya. Ting Ling rasakan lengannya seperti terbakar api, sakitnya bukan kepalang. Dan seketika itu lengannya membegap sebesar biji kelengkeng yang berwarna biru matang. Karena sakitnya, Ting Ling hampir menjerit. Tetapi karena khawatir mengganggu perhatian Han Ping, terpaksa ia tahankan. Han Ping berpaling dan melihat luka nona itu ia kerutkan kening, bagaimana? Apakah lukamu parah? Ting Ling tersenyum, tak apa, tidak begitu parah. Tetapi kalau terus-menerus begini saja menghadapi musuh, bukan care yang tepat. Dalam waktu sejam, mungkin kita semua akan terluka oleh kawanan baju hitam itu, benar, sahut Han Ping. Memang care ini tidak tepat. Lebih baik kita menyerbu barisan mereka. Sekalipun tak dapat menghancurkan barisan Tian Kong Tin, tetapi paling tidak tentu dapat melukai mereka sebagian. Kalau duduk menunggu kematian, lebih baik kita bertempur mengadu jiwa kata Ting Ling, saat ini memang sudah terlambat. Busuh dengan mengandalkan tabung senjata rahasia itu telah mengepung kita. Betapapun kepandayan kita, tetap tak mampu menerobos dari hujan senjata rahasia mereka. A.I., tadi waktu engkau berada dalam barisan Tian Kong Tin, J.K.N.I.O. Bun Giau dan lain-lain dapat menggunakan kesempatan untuk menerobos keluar, mungkin masih ada setitik harapan. Tetapi sekarang sudah terlambat, kata-kata Nona itu terputus oleh sebuah jeritan ngeri yang rupanya berasal dari mulut Cagyok. Nona Ting, apakah itu bukan suara Cagyok tanya Han Ping? Benar, dia tentu terluka Han Ping kerutkan kening lalu berbisik kepada Ting Ling, harap engkau menjaga diri di sini, aku hendak menerjang Tian Kong Tin. Ting Ling gelengkan kepala, saat ini janganlah menuruti nafsu kegagahan dan bertindak secara gegabah apakah kita harus menunggu kematian di sini balas Han Ping. Keadaan saat ini, tiba-tiba segulung asap tebal melayang ke tempat kedua anak muda itu. Han Ping cepat menyambar tubuh Ting Ling terus di bawah loncat menuju ke lain makam, tutup, ia gunakan sepenuh tenaga untuk loncat. Maka ketika musuh hendak menyusuli menabur senjata rahasia lagi, Han Ping sudah tiba di belakang makam marmar hijau. Dilihatnya Cha Choo Jing sedang memeluk Cha Giyok. Wajah ketua marga Cha itu merah padam, sepasang matanya berkilat dua memancar api. Begitu angin menyambar, dengan kalap Cha Choo Jing terus hendak menghantam. Ting Ling buru-buru berseru, paman Cha, akulah mendengar itu Cha Choo Jing buru-buru menarik pulang tangannya. Sedang begitu tiba di tanah, Han Ping terus berseru menanyakan keadaan Cha Chiyok. Cha Giyok memandang Han Ping, terima kasih, Saudara Ji. Aku telah menderita dua batang jarum beracun memandang ke arah kedua anak muda itu. Cha Choo Jing pun berseru kaget, hai, apakah nona Ting juga terluka dia terkena sebuah pelor perak? Jawab Han Ping. Harap Saudara Ji menjaga serangan mesuh, aku hendak mengobati mereka, kata Cha Choo Jing. Han Ping mengangguk lalu berdiri. Ketua marga Cha itu mengeluarkan sebotol pil, manuang dua butir lalu diberikan masing-masing sebutir kepada Ting Ling dan Cha Chiyok. Katanya, lekas minumlah pil pemunah racun ini. Senjata rahasia dari tabung emas itu mungkin mengandung racun, belum ia selesai berkata, tiba-tiba terdengar Han Ping menggembor keras dan menghwantam. Menyusul gulung api meluncur ke arah tempat mereka. Cha Choo Jing cepat bertindak. Tangan Kin memeluk Cha Chiyok dan tangan kanan memeluk Ting Ling, ia berguling dua di tanah, menghindar ke samping. Boom, tepat pada saat mereka menyingkir, gulungan api itu pun jatuh ke tanah, meletup dan menghamburkan percikan api yang menyala dua. Han Ping lepaskan sebuah hantaman untuk menghalau api yang hendak melandanya. Kemudian ia berbalik tubuh dan loncat ke samping Cha Choo Jing. Ia putar pedang pemutus asmara untuk mengenyahkan segerombol pelor perak yang melayang ke arah ketiga orang itu. Cha Choo Jing beranjak loncat kebalik sebuah akam marmar hijau. Di situ dilihatnya separuh tubuh N.I.O. Bun Giau bersembunyi di balik makam itu dan separuh tubuhnya berada di luar untuk menempur kedua bocah baju putih. Di sebelah makam itu terdapat dua buah makam lagi, di situ Lengkong S.I.O. dan Ting Lansan sedang berlindung untuk melakukan perlawanan. Cepat Cha Choo Jing letakkan Cha Diok dan Ting Ing. Ketika mengangkat muka memandang ke depan, seorang baju hitam menerobos masuk, tabung emas diangkat dan diarahkan ke punggung N.I.O. Bun Giau. Melihat itu Cha Choo Jing segera lepaskan pukulan Pah Poh Sin Chiang. Belum si baju hitam itu sempat menekan tabungnya, lengannya sudah tersambar angin pukulan Pah Poh Sin Chiang. Tabung terpental jatuh dan orangnya pun tersurut mundur dua langkah ke belakang. Melihat pukulannya berhasil, Cha Choo Jing segera menyerau maju dan menghantam dengan jurus awan turun dari langit. Oleh karena termakan pukulan Cha Choo Jing tangan si baju hitam itu terluka dan gerakannya pun tidak leluasa lagi. Untuk hantaman Cha Choo Jing yang terakhir itu, ia tak dapat menghindar lagi. Maka terpaksa ia gunakan tangan kiri untuk menangkis. Krak titik tenaga dalam dari Cha Ching Jing yang keras membuat si baju hitam terhuyung ke belakang sampai tiga langkah. Apabila Cha Choo Jing menyusuli pukulan lagi, terang baju hitam itu tentu binasa. Tetapi ketua marga Cha itu menggunakan siasat. Ia ulurkan tangan kiri gunakan ilmu kina jeluh untuk menyengkeram siku kanan orang itu. Pada saat itu N.I.O. Bun Giau kebetulan berpaling. Ia berseru girang. Bagus saudara Cha, engkau dapat menangkap hidup seorang Cha Choo Jing tertawa nyaring. Pernahkah saudara N.I.O. melihat seorang tawanan hidup? Hendak kulihat orang yang telah dilatih dengan susah payah oleh Ihtian Heng. Apakah, belum habis berkata, tiba-tiba dua sosok tubuh putih melayang tiba seraya menghantam dengan pedang. Cha Choo Jing mengangkat tubuh si baju hitam tadi terus diputar untuk menangkis serangan pedang. Ternyata yang menyerang itu adalah dua bocah baju putih. Oleh karena takut akan melukai si daju hitam, kedua bocah baju putih itu pun segera hentikan serangannya. Mereka adalah kedua bocah yang menyerang N.I.O. Bun Giau tadi. Cha Choo Jing tertawa gelap-gelap. Ia putar tubuh baju hitam dengan jurus menyepu ribuan pasukan dan memaksa kedua bocah baju putih itu mundur dua langkah. Terdengar Lengkong Siau berteriak dengan suara yang berengsek macam tambur pecah, Saudara Ting, hati-hatilah. Aku sudah terkena empat batang jarum beracun, mungkin sudah tak dapat melawan lagi. Ting Lansan mencekal kebut hutim di tangan kiri dan tangan kanan memegang pedang. Ia putar kedua senjata itu sederas hujan mencurah untuk menghalau hamburan senjata rahasia musuh. Mendengar teriakan Lengkong Siau itu, semangatnya terganggu, gerakannya agak kelamban, sebatang jarum telah lolos dan menyusup untuk menghalau hamburan senjata rahasia musuh. Ketika mendengar teriakan Lengkong Siau, perhatiannya terganggu. Sebatang jarum lobos dari hantamannya dan menyusup ke lengan kirinya. Seketika ia rasakan kesakitan hebat sehingga pedangnya jatuh dan buru-buru ia menyurut bersembunyi di balik makam. Melihat itu musuh segera menyerbu. Empat atau lima orang baju hitam segera menerobos. Begitu berada di belakang makam, cepat mereka pencar diri lalu mengacungkan tabung emas kepada musuhnya. Cha Chu Jing mengempos semangat. Waktu ia hendak lepaskan pukulan Pah Poh Sin Kun tiba-tiba terdengar Ihtian Heng tertawa dingin, harap saudara Cha jangan buru-buru turun tangan dulu. Perhatikan dulu keadaan saat ini baru nanti melanjutkan pertempuran mati. Keduaan lagi Cha Chu Jing tertegun dan hentikan tangannya. Tetapi ia tetap bersiap menghadapi serangan kawanan baju hitam. Berhenti tiba-tiba Ihtian Heng berseru nyaring. Saat itu N.Y.O. Bung Giau masih sibuk bertempur dengan kawanan bocah baju putih. Mendengar teriakan Ihtian Heng, kawanan bocah itu segera loncat mundur. N.Y.O. Bung Giau pun berhenti. Berpaling ke belakang seketika semangatnya menurun. Diam-diam ia menghela nafas, kelunya dalam hati, celaka, habislah sekarang. Ternyata situasi dalam gelanggang pertempuran sudah dikuasai oleh kawanan baju hitam. Setiap orang telah dikuasai oleh dua orang baju hitam yang mengarahkan tabung emas. Asal orang baju hitam itu menekan alat di bawah tabung, tentu beratus-ratus batang senjata rahasia akan menabur. Tokoh-tokoh itu sudah melihat sendiri betapa kedasyatan senjata rahasia tabung emas itu. Dan betapa banyak macam senjata rahasia itu. Setiap macam tentu mengandung racun yang ganas. Tokoh yang bagaimana tinggi kepandainya pun sukar untuk meloloskan diri. Ihtian Heng segera turun ke gundukan makam marmar hijau itu dan berkata dengan suara yang serius, Jika saudara-saudara tetap tak mau menyerah, harap jangan salahkan aku bertindak ganas. N.I.O. Bun Giau menyahut dingin, dalam pertempuran hari ini, Walaupun kami kalah tetapi karena saudara I bukan menggunakan kepandainya yang sejati, maka kami kalah secara penasaran. Kemenangan saudara I itu pun bukan kemenangan yang gemilang. Ihtian Heng menengadah tertawa gelak-gelak, serunya, ucapan saudara N.I.O. itu memang benar. Tetapi kita bukanlah orang yang baru keluar dari gundukan dan sudah mempunyai nama dalam dunia persilatan. Cita-cita dan berebut nama kosong, bukanlah langkah yang akan kita ambil, berhenti sejenak. Ia berkata pula, jika saudara N.I.O. merasa kepandain saudara lebih tinggi dari aku, Baiklah kita cari lain kesempatan untuk mengadu kepandain. Tetapi pada saat ini keadaannya memang berbeda sehingga aku tak sempat lagi untuk menemani saudara, Matthew N.I.O. Bun Giau berkeliar kesekeliling. Dilihatnya Leng Kong Siau sedang duduk bersilam conyalurkan napas dan tenaga dalam. Ting Yan San duduk bersandar pada makam sambil memegang lengan kanan dengan tangan kirinya. Ting Ling dan Cha Giau duduk bersandar di samping makam, tubuhnya setengah telentang. Kim Lo Ji Her Jong Kok dua tombak jauhnya di tepi gerumbul rumput. Dia pun terluka dan tiada berdaya lagi. Hanya Cha Choo Jing seorang sekalipun masih segar bugar tetapi sudah dikepung rapat oleh musuh. Apabila ketua Margacha itu berani bergerak, tentu akan digenjut oleh musuh duanya yang bersenjata tabung emas. Melihat keadaan itu, N.I.O. Bun Giau menghela nafas. Sebelum aku menyatakan menyerah, ingin aku meminta penjelasan sedikit. Ih Tian Heng tersenyum. Ah, jangan sungkan. Sekiranya saudara N.I.O. hendak memberi pesan apa-apa asal tenagaku mampu, tentu akan kulakukan dengan senang hati. Kata N.I.O. Bun Giau, boleh dibunuh tetapi tak boleh dihina. Hal itu aku pun mengerti, tetapi, jika saudara ih hendak memperbudak aku untuk mengerjakan segala perintah, itu tak mungkin sama sekali cepat N.I.O. Bun Giau menukas. Aku bukan bermaksud demikian, kata Ih Tian Heng. Walaupun karena terpaksa oleh keadaan, hari ini aku menyerah dengan tak puas, tetapi aku pun tak mau mengecewakan keinginan saudara N.I.O. Bun Giau tiba-tiba hentikan kata-katanya. Mengerling ke samping, tampak Honting dan Chong Tsu masih bertempur mati dua an melawan anak buah Ih Tian Heng. Ih Tian Heng memandang ke langit, tertawa, sekarang masih pagi. Jika saudara N.I.O. mau bekerja sama dengan aku. Sebelum hari petang kita dapat memasuki makam tunggal itu, ia memandang Cha Chu Jing lalu melanjutkan kata-kata, di dunia persilatan telah tersiar luas bahwa partah dua persilatan, dua lembah dan tiga marga, telah bersatu padong menghadapi aku, sekalipun terdapat hal itu tetapi aku dan saudara N.I.O. tak ikut serta, tiba-tiba Cha Chu Jing menyeletuk. Ih Tian Heng tersenyum, ucapan saudara Cha, meskipun boleh dipercaya, tetapi aku tak menghiraukan soal itu. Sesungguhnya desas-desus itu tetap desas-desus. Aku memang tak percaya bahwa partah dua persilatan besar dapat bersatu dengan dua lembah dan tiga marga. Tetapi aku ingin bersama saudara N.I.O. dan saudara Cha, bersatu membentuk suatu pimpinan. Saudara N.I.O. mahir dalam ilmu bangunan, saudara Cha memiliki kepandayan yang tinggi, jika giat berlatih ilmu barisan Pahit Kua Kyo Kiong, tentu akan hebat. Dan aku sendiri, sudah sejak berpuluh tahun tekun mempelajari ilmu kepandayan istimewa dari berbagai partai persilatan. Ku percaya hasilku tentu memadai. Jika kedua saudara mau bekerja sama dengan aku, rencana itu tentu akan berhasil. Apalagi dalam makam besar itu terdapat harta permata yang tiada tere besarnya. Jika saudara berdua mau kerja sama aku membagi rata harta benda itu. Bagaimana maksud saudara, harap lekas memberi keputusan Cha Choo Jing memandang N.I.O. Bun Giao? Tanyanya dengan bisik dua, bagaimana pendapat saudara aku menurut saja bagaimana keputusan saudara Cha, sahut N.I.O. Bun Giao? Dia memang seorang rase tua yang licin. Dia meletakkan soal yang sulit itu pada Cha Choo Jing. Cha Choo Jing berpaling memandang Cha Giyok, lalu Ting Yansan, Leng Kong Siao. Dia benar-benar merasa sukar untuk mengambil keputusan. Ihtian Heng melambaikan tangan kirinya. Seorang baju hitam tiba-tiba getarkan tabung emasnya. Segulung api segera menyembur ke arah Ting Yansan, Ting Yansan terkejut dan buru-buru loncat ke atas. Tetapi api itu cepat sekali. Belum tiba ada tubuh orang, sudah pecah berhamburan dua meter luasnya. Sudah tentu Ting Yansan tak berdaya menghindar lagi. Tubuhnya disambar gulungan api itu. Melihat itu Ting Ling menjerit dan bergeliat bangun terus lari menghampiri pamannya. Tetapi Ihtian Heng pun segera melangkah maju menghadang saya ulurkan tangan kanan mencekal tubuh nona itu, terus diangkatnya ke atas. Melihat itu N.Y.O. Bun Giau berseru gotoh, harap saudara N.Y.O. bermurah hati, jangan mencelakai nona itu. Saat itu Ting Yansan sedang berguling dua di tanah. Tetapi api yang menyambar tubuhnya pun keras sekali. Pada waktu ia tengkurap, api di dadanya padam, tetapi pada saat ia membalikan tubuh, api pun menjilatnya lagi. Sedang lengkong S.Y.O. yang saat itu sedang mengobati lukanya, menggigilah hatinya melihat keaan Ting Yansan yang begitu mengerikan. Diam-diam ia berpikir, tadi Ihtian Heng hanya menawarkan kerjasama kepada N.Y.O. Bun Giau dan Cha Chu Jing. Tetapi tidak kepadaku. Mungkin setelah Ting Yansan, tentu giliranku yang akan dibakarnya. Daripada dibakar hidup dua yang lebih baik aku bunuh saja, tetapi sekalipun sudah mengambil keputusan begitu, ia tetap tak rela mati seorang diri. Sejenak mengeliarkan mata, ia memperhitungkan jarak seorang baju hitam yang paling dekat dari tempatnya. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam, siap untuk menyerang orang itu. Mati pun ia tak rugi karena mendapat ganti jiwa. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat serempak dengan pancaran sinar biru. Saat itu N.Y.O. Bun Giau tertawa menjawab permintaan Cha Chu Jing tadi, kalau saudara N.Y.O. suka pada anak perempuan ini, sudah tentu akan kulepaskan. Belum selesai berkata, ia diserang oleh sosok bayangan dengan sinar biru tadi. Dalam gugup ia putar tubuh Ting Ling sebagai senjata untuk menangkis serangan sinar biru yang berasal dari pedang. Dan gumpalan sinar pedang itu, tiba-tiba menghambur angin pukulan yang keras. Tubuh Ting Ling tersiak dan sinar pedang itu pun menyusup ke dada Ihtian Heng. Belum benda itu mengenai dada Ihtian Heng sudah tertampar oleh hawa dingin. Ihtian Heng cepat menghindar ke samping tetapi orang itu tetap membayanginya. Dalam sekejap saja, ia sudah menyerang lima kali tabasan pedang. Tiba-tiba sinar pedang itu lenyap dan sebagai gantinya tampaklah Hon Ting tegak berdiri dengan marah sekali. Ujung pedang pemutus asmara ditujukan ke arah dada Ihtian Heng. Mereka terpisah tiga-empat langkah. Kawanan baju hitam yang mengepung di sekeliling, karena melihat jarak Hon Ping dengan Ihtian Heng itu begitu dekat sekali, tak berani menaburkan tabung emasnya. Saat itu wajah Ihtian Heng menampir kebengisan yang belum tampak selama ini. Pelahan-lahan ia lemparkan tubuh Ting Ling. Kiranya saat itu Hon Ting sedang melakukan posisi menurut ilmu pedang yang paling tinggi tingkatannya. Dia sedang salurkan seluruh tenaga murni dalam tubuhnya ke batang pedang. Tadi ketika ia melayang untuk menyerang Ihtian Heng, dia telah menghancurkan semua musuh yang hendak merintanginya. Sedikitpun Ihtian Heng tak mengira bahwa anak yang semuda itu telah mencapai tataran yang begitu tinggi dalam ilmu pedang. Diam-diam ia tergetar juga. Pedang pemutus asmara itu akan lebih dasyat lagi apabila mendapat saluran tenaga murni pemuda itu. Saat itu Ting Ling pun menghampiri Ting Yansan. Melihat itu Kim Loji berseru, Nona Ting, lekas suruh diarebah dan timbunlah dengan pasir paman, jangan bergerak cepat Ting Ling meneriaki pamannya. Walaupun Ting Yansan sudah arahkan seluruh tenaga dalamnya untuk melawan api, tetapi karena sekujur tubuhnya terbakar, ia menderita kesakitan sekali. Untunglah kesadaran pikirannya masih belum hilang. Mendengar teriakan anak kemanakannya, ia pun menurut tak mau bergerak. Ting Ling dengan tahankan rasa sakit, paksakan diri untuk menyebab pasir dan dilemparkan ke tubuh pamannya. Kawanan baju hitam yang mengepung tempat itu, memancarkan sinar matu kemarahan. Tetapi karena belum mendapat perintah, mereka tak berani bertindak sendiri. Tiba-tiba Cacu Jing berpaling dan melambari, Saudara NIO, harap kemari. Aku hendak mohon petunjuk saudara NIO Bun Giau batuk-batuk kecil. Sejenak memandang ke arah kawanan baju hitam, Ia melangkan pelahan-lahan ke tempat Cacu Jing khawatir kalau kawanan baju hitam itu akan melepas senjata rahasia atau turun tangan merintangi, maka diam-diam ia kerahkan tenaga dalam siap sedia. Di luar dugaan, kawanan baju hitam itu tak bertindak apa-apa kecuali memandangnya dengan metu berapi-api. Begitu tiba lebih kurang setengah meter dari tempat Cacu Jing, tiba-tiba NIO Bun Giau berhenti. Dia memandang kesekeliling, tiba-tiba ia menghela nampas dan mengeluh. Ah, untuk menerobos keluar dari tempat ini, rasanya lebih sukar dari mendaki tangga ke langit, ternyata ia dapatkan bahwa tempat itu sudah dikepung rapat sekali oleh kawanan baju hitam yang masing-masing mencekal tabung emas. Menurut perhitungannya, seluas sepuluh tombak telah dikepung rapat oleh kawanan baju hitam. Sekalipun burung, juga sukar untuk terbang keluar dari situ. Cacu Jing menghela nafas pelahan, apakah saudara NIO tahu tentang asal usul pemuda itu NIO Bun Giau menyatakan tak jelas. Aku teringat sesuatu yang menimbulkan kesangsian hatiku, kata Cacu Jing pula. NIO Bun Giau batuk-batuk lagi, katanya, apakah saudara Cak khawatir pertempuran kedua orang itu kali ini, jika Ihtian Heng kalah di tangan pemuda itu, kita semua tentu akan berkubur di tanah kuburan sini. Asal saudara NIO meneliti keadaan sekeliling tempat ini tentu mengetahui bahwa kata-kataku ini tidak bohong, sahut NIO Bun Giau, jika yang menang T.H. Tian Heng, kita tentu mempunyai harapan hidup, benarkah begitu karena itulah maka aku bimbang, kata Cacu Jing. NIO Bun Giau tiba-tiba melangkah dua tindak dan berjajar dengan Cacu Jing. Dengan gunakan ilmu menyusup suara, ia berkata, situasi saat ini, memang suram. Untung kita belum memberikan persetujuan pada Ihtian Heng. Apabila Ihtian Heng kalah, kawanan baju hitam itu tentu tumpahkan senjata rabah siap pada pemuda C.G itu. Pada saat itu, mungkin ada kesempatan bagi kita Cacu Jing juga menyahut dengan ilmu menyusup suara. Memang keadaan saat ini genting sekali. Sekalipun Ihtian Heng itu amat sakti, tetapi pemuda C.G itu mungkin tak di bawah kepandainya. Jika Dha menang, di kemudian hari dunia persilatan tentu timbul suatu bahaya besar. Dia seorang pemuda yang keras kepala dan tinggi hati. Ditambah pula dengan penasehatnya si pengemis tua itu, kemudian hari dia tentu akan berdiri sebagai suatu pimpinan lain dalam dunia persilatan. Maka siapa saja dari kedua orang itu yang menang, bagi kita sama saja, tiada kebaikan suatu apa benar, N.I.O. Bun Giau mengiakan, tetapi yang penting, baik siapapun yang menang, tetap akan merupakan penghalang bagi rencana kita memasuki makam besar itu oleh karena menggunakan ilmu menyusup suara, maka lain orang tak dapat menangkap pembicaraan kedua orang itu. Memandang ke arah pertempuran yang akan dilakukan oleh Ihtian Heng dan Hon Ping. Cha Chu Jing lanjutkan berkata, Mereka sudah sama siap, tentu pertempuran segera berlangsung kata N.I.O. Bun Giau, jika kita menggunakan kesempatan selagi mereka bertempur untuk menerobos kepungan kawanan baju hitam itu, kita mempunyai harapan setengah-setengah, jika saudara yo dapat menangkap hidup seorang baju hitam seperti yang kulakukan ini, kita dapat menggunakannya sebagai senjata. Dengan begitu harapan kita makin besar, N.I.O. Bun Giau tersenyum, benar, kelinci matisi rasa menangis atau serupa dengan tanaman makan pagar. Dengan menggunakan tubuh kawannya sebagai perisai, tentulah mereka akan gentar tiba-tiba Cha Chu Jing menghela nafas, walaupun kita dapat menggunakan kesempatan kedua orang itu bertempur untuk menerjang kepungan musuh, namun tindakan itu bukanlah suatu rencana yang terbaik, N.I.O. Bun Giau keliarkan mata, lalu berkata, apakah saudara Cha menghawatirkan putra saudara itu hanya salah satu sebab, kata Cha Chu Jing, yang panting jika sampai melewatkan kesempatan saat ini kita tentu sukar untuk membunuh Ihtian Heng dan pemuda Siji itu. Keduanya merupakan penghalang bagi kita memasuki makam besar itu. Dalam pertempuran itu, siapapun yang menang, sama tak menguntungkan kita. Jika kita gunakan kesempatan ini untuk turun tangan, tentulah akan memperoleh hasil, merenung beberapa saat. N.I.O. Bun Giau berkata, pandangan saudara Cha itu telah membuka pikiranku. Tetapi jika yang menang Ihtian Heng, mungkin rencana kita tentu akan gagal. Tak mungkin kita dapat menghancurkan anak buah Ihtian Heng yang sekian banyaknya, berkata Cha Chu Jing, ular takkan jalan tanpa kepala. Burung tak dapat terbang tanpa sayap. Jika Ihtian Heng terluka oleh pemuda itu kawanan baju hitam tentu akan pecah nyalinya. Dengan gunakan kata-kata, kita dapat mempengaruhi mereka supaya ikut kita, benar, perhitungan saudara Cha memang tepat tetapi resikonya besar sekali. Jika sampai gagal, bukan saja kawanan baju hitam itu menolak ajakan kita, pun bahkan mereka tentu akan menyerang kita habis-habisan. Dengan begitu, bukankah kita akan mati di bawah taburan hujan senjata rahasia mereka, berhenti sejenak, N.I.O. Bun Giau tak mau memberi kesempatan bicara pada Cha Chu Jing, ia terus berkata, bukan aku hendak membangahkan diri, tetapi kecuali aku, walaupun orang dapat memasuki makam tua itu, tetapi mereka tentu akan celaka oleh alat dua perkakas rahasia dalam makam itu. Daripada kita menempuh bahaya mengurusi mereka, lebih baik biarkan mereka celaka sendiri dalam makam tua itu. Cha Chu Jing berpaling memandang N.I.O. Bun Giau katanya, menurut sepengetahuanku kotak pedang pemutus asmara itu sudah jatuh di tangan orang L.M. He Bun Yalasi Dara Baju Unglu. Kabarnya, di atas kotak pedang itu terdapat guratan peta tempat penyimpan harta pusaka dalam makam, dan gambar dua alat dua rahasia makam itu. Saudara N.I.O. Jika tak memiliki gambar itu, apakah tak sukar memasuki makam jawab N.I.O. Bun Giau, dalam soal itu harap saudara Cha tak perlu khawatir. Asal dapat melenyapkan musuh tangguh itu, soal masuk ke dalam makam, serahkan saja padaku, maksudku, lebih dulu kita basmi musuh, kata Cha Chu Jing, begitu sudah tampak siapa yang menang. Kita terus saja menyerbunya dengan seluruh kepandayan kita agar sekali pukul dapat memperoleh kemenangan, sejenak merenung, N.I.O. Bun Giau menyetujui. Tepat pada saat itu tampak tangan Hon Ting bergerak. Pedang pemutus asmara bergemerlapan menabur Ihtian Heng. Tetapi Ihtian Heng pun sudah siap. Pada saat Hon Ting bergerak ia pun juga menyerem paki bergerak. Tangan kanannya menodong ke muka. Segulung angin tenaga dalam melanda ke muka. Kemudian ia condongkan tubuh ke belakang sampai melekat tanah, sehingga menyerupai bentuk busur. Kemudian tiba-tiba ia ayunkan tubuh ke atas lagi. Bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busur, tubuhnya pun melesat sampai tiga tombak jauhnya. Disongsong oleh pukulan Ihtian Heng itu gerak serangan Hon Ping pun agak macet dan saat itu T.H. Tian Heng pun sudah lolos. Tetapi serangan Hon Ping itu dilambari dengan seluruh tenaga dalamnya. Pedang pusaka itu menghamburkan angin yang dasyat dan sinar biru yang menebar seluas satu tombak. Walaupun Ihtian Heng lolos tetapi batu nisan dari kuburan tempat ia beralih tempat, itu, hancur berantakan dan dua orang baju hitam yang berada pada jarak dekat dengan tempat Hon Ping pun terbelah jadi empat tubuhnya. Darah segar munkrat berhamburan keempat penjuru. Memang dalam hal menguasai tenaga dalam, Hon Ping masih belum mencapai tataran apa yang disebut dapat mengendalikan tenaga dalam menurut sekehendak hatinya. Oleh karena ia tak dapat menahan lagi tenaga dalamnya yang dipancarkas melalui gerakan pedangnya itu. Selekas pancaran sinar pedang lenyap, tampak Hon Ping berdiri tegak di tempatnya sambil pejamkan metu untuk memulangkan napas. Jelas serangannya itu telah menghabiskan tenaganya. N.I.O. Bun Giau dan Cacu Jing gamdiam kerahkan tenaga dalam bersiap. Asal Hon Ping dan Ihtian Heng sudah ada penyelesaian, siapa yang menang tentu akan diserangnya. Tetapi di luar dugaan telah terjadi peristiwa yang tak disangka-sangka. Cacu Jing berpaling kepada N.I.O. Bun Giau, katanya, saudara N.I.O. harap jangan berburu-buru dulu, N.I.O. Bun Giau menghela napas pelahan, tanyanya, apa yang terjadi saat ini? Sungguh di luar dugaan kita lalu bagaimana tindakan kita? Tunggu perkembangan lebih lanjut? Sahut Ketua Margacha menurut pendapat saudara Cha, perubahan apakah yang akan terjadi nanti? Apakah Ihtian Heng akan menyuruh kawanan baju hitam itu untuk menaburkan senjata rahasia kepada pemuda itu? Hal itu sukar dikata, jawab Cacu Jing, sekalipun Ihtian Heng memang mempunyai selera untuk membunuh pemuda itu, tetapi ia tak sampai akan memberi perintah kepada anak buahnya untuk melepas senjata rahasia, tiba-tiba saat itu Hong Ping membuka mata. Sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam memandang ke sekeliling, serunya, Ihtian Heng, hunuslah senjatamu. Keadaan saat ini tentu berakhir dengan menyedihkan. Sekalian orang yang berada di sini tentu tak mungkin meninggalkan tempat dengan masih bernyawa, tiba-tiba terdengar derap langkah orang berlari mendatangi sehingga kata-kata hunting terputus. Ketika memandang ke muka tampak si bungkuk dan si pendek berlari mendatangi, mempelopori sebuah tandu bercat ungu. Sedang di belakang tandu itu tampak diiring si nenek rambut putih BWNU. Rombongan tandu dan kedua pengawal si bungkuk dan si pendek itu segera berhenti di tempat hunting dan Ihtian Heng. Begitu tandu berhenti, si bungkuk dan si pendek segera agak menyisih ke samping untuk menjaga tandu itu. Yang memikul tandu adalah dua orang lelaki bertubuh kekar dan bercelana pendek. Setelah si bungkuk dan si pendek melindungi di kedua samping, barulah kedua tukang tandu itu menurunkan tandunya, nenek BWNU cepat menyelingap ke muka untuk membuka tenda tandu. Seorang darah baju ungu yang mukanya ditutup dengan kerudung hitam, pelahan-lahan melangkah keluar. Sekalian yang hadir, kecuali kawanan baju hitam, semua sudah kenalkan si darah bayi ungu dan rombok ogen orang Lem Hei Sebelasu. Mereka mengagumi kecani ikan darah itu. Tetapi entah apa sebabnya, tiba-tiba saat itu si darah mengenakan kerudung muka. Tiba-tiba kerudung muka darah itu tampak bergerak-gerak dan tangannya melambai. Cagiyok, apakah engkau terluka? Cagiyok gembira sekali. Entah bagaimana sakit pada lukanya pun terasa berkurang. Cepat ia berdiri dan menjawab, terima kasih atas perhatian nona. Hanya luka sekecil ini, tak apa berkata si darah baju ungu kepada Ihtian Heng. Cagiyok tentu anak buahmu yang melukai, lekas berikan obat penawarnya kepada ku Ihtian Heng tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah botol kumis, menuang dua butir pil lalu diserahkan kepada si darah. Setelah mengucap terima kasih, darah itu menghampiri Cagiyok. Waktu berjalan, pakaiannya bertebaran menyambar ke samping honping. Serangkum hawa yang harum, menabur hidung honping. Diluar kesadarannya, honping cepat berpaling memandang bayangan punggung darah itu. Dilihatnya darah itu berjalan dengan iangkah gontai ke tempat Cagiyok. Kemudian dengan suara lembut berkata, inilah obat dari Ihtian Heng, tak mungkin tidak akan menipu aku. Harap jangan khawatir dan minumlah dengan tersendat-sendat Cagiyok berkata, apapun yang Nona berikan, sekalipun racun, tentu akan ku terima, ia terus menyambuti pil itu. Karena muka tertutup sutra hitam maka tiada seorang pun yang tahu bagaimana mimik wajah darah itu. Tetapi yang jelas, betapa mesrah dan lembut ia mengucapkan kata-katanya kepada Cagiyok. Kembali darah itu berseru, Eh, engkau benar-benar terluka berat. Harap jangan bergerak, biarlah aku yang meminumkan kepadamu. Habis berkata dengan tanpa malu dua lagi darah itu terus menyusupkan obat itu ke mulut Cagiyok. Pada zaman itu sekalipun di antara suami istri, pun dianggap melanggar kesusilaan apabila bermesra-mesra andi di depan umum. Paling tidak harus di tempat yang sepi tak dilihat orang. Tetapi ternyata darah baju ungu itu dengan disaksikan oleh berpuluh-puluh orang telah memberikan obat ke mulut seorang pemuda. Menurut norma kesusilaan, darah itu sudah melanggar tata kesopanan.